Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bareng saya di channel teknisi digital di depan kalian sekarang ada sebuah mini kompo merknya adalah sharp dan tipenya adalah CD BK 1600V video ini enggak video yang nunjukin gimana cara memperbaikinya teman-teman karena udah saya perbaiki di video-video yang sebelumnya kerusakan utama di mini kompo ini adalah panel ya panelnya udah saya ganti semua dengan panel-panel eh dengan panel dengan tombol-tombol yang baru kalau untuk mekanik tipnya sih enggak jadi soal ya karena kita tes juga permasalahan yang utama dari mini kompo ini adalah resistor yang sering molor di STK teman-teman jadi ada tegangan yang masuk STK resistornya sering berubah nilainya jadi resistor itu setelah melewati tegangan setelah melewati resistor di salah satu kaki STK itu tegangannya bakal berkurang jauh gitu inilah akhirnya resistornya saya ganti tuh dengan resistor yang berukuran 100 Ohm itu pun meskipun udah saya ganti dengan yang baru resistornya sampai mana tadi saya ada orang jualan perabot resistornya udah saya ganti dengan yang baru tapi dia masih tetap molor teman-teman kayak masih ada penyebab yang lain tapi habis itu enggak saya perbaiki lagi gitu karena apa ya ada buatnya terlalu kecil enggak lega saya untuk dengerin musik pakai menu kompo ini habis itu speaker juga speaker kecil cuman berapain gitu ya jadi akhirnya enggak sepertinya enggak saya perbaiki lagi nah kebetulan ada ada subbreaker atau subscriber nanti namanya saya sebut ini bawah deh ini sebetulnya terhitung video video nanya aja sih gitu bukan video request video request kan teman-teman bisa klik tombol gabung ya teman-teman request lah apa yang pengen di jadikan video gitu tapi ini video bukan video request ini video pertanyaan aja berhubung saya juga lupa lupa naruh lupa komponennya letaknya dimana aja nah ada temen ini yang memang dia ngelepasin mini kompo ngelepasin bongkar mini kompo mungkin dibetulin kali ya habis itu transistor atau IC regulatornya itu dilepasin eh setelah dilepas lupa masangnya ini tuh teman-teman yang ditanyain tuh ini ada tiga buah IC regulator IC regulator ya ya lah IC regulator ada tiga buah dan tipenya adalah 7810 itu untuk IC regulator 7810a itu IC yang mengeluarkan tegangan 10V DC kemudian ada C2026 itu saya enggak tahu apa fungsinya bisa jadi dioda juga dioda kaki tiga biasanya terus ini yang sebelah kiri yang nomor pertama dari sebelah kiri ini enggak ada nomor serinya nih atau ada tapi udah hilang ya hilang teman-teman jadi letaknya seperti ini aja yang paling kiri kita hitung dari paling kiri ya paling ini nomor satu nomor tengah itu nomor dua nomor tiga itu yang paling sebelah kanan nah jadinya kayak gini pokoknya yang IC 78078010 untuk regulator itu ada paling kanan yang tengah C2026 kemudian yang paling pinggir sebelah kiri itu yang enggak ada serinya atau yang hilang nomor serinya semoga video ini ini bermanfaat buat kamu ya supaya bisa benar lagi mini komponya kalau misalnya teman-teman ada yang pengen tahu misalnya teman-teman bongkar komponen bongkar komponen juga terus lupa masangnya mungkin bisa di lihat video ini untuk dijadikan referensi komponennya itu ditaruh dimana aja kalau untuk pasnya komponen mana yang bakal yang ditanyain nggak bisa saya sebutin sekarang soalnya banyak banget ya gitu yang penting-penting aja gitu yang ini IC regulator 7810 kemudian ini STK nya tipe STK nya adalah STK 402 070 dan STK nya masih bagus teman-teman cuman sayangnya resistor nya sering rusak teman-teman gitu aja ya video kali ini terima kasih teman-teman udah menonton oh iya bentar-bentar bentar kemarin ada yang nanya mini kompo seperti ini protek jadi gimana tuh memperbaikinya nah gini teman-teman kalau kalau mini kompo protek muncul tulisan protek di depan depannya mana ya depannya kan disini nih di display nya nih muncul tulisan protek itu artinya ada blok atau bagian yang memang rusak akhirnya dia memproteksi dirinya supaya nggak merembet kerusakannya ke blok yang lain gitu bloknya di sini ada berapa itu bisa kita tandain dari PCB jumlahnya ada berapa gitu misalnya ini satu bagian panel dua ini bagian apa nih ini dua ini bagian input-output ya input-output untuk mix untuk mix untuk mix aux dan lain-lain kemudian ada udah dua itu aja dua itu aja teman-teman dua itu aja ya kalau misalnya yang kecil-kecil ini PCB untuk mekanik aja gitu kalau misalnya ada yang protek coba kita cabut dulu salah satu soketnya teman-teman nah seluruh blok yang ada di depan ini ini kan blok panel ya blok panel ini karena ada kabel terus blok yang tengah ini ini kan ada kabel juga nah kabelnya ngarahnya kemana gitu kalau misalnya ngarahnya ke sini teman-teman cabut aja terus dites lagi kira-kira protek apa enggak gitu Oh ternyata ternyata masih protek pasang lagi terus coba cabut yang lain terus dihidupkan coba cek lihat protek enggak Oh ternyata masih protek sampai nanti kita nemuin ini juga nih ini ini cabut nih cabut tes protek enggak ternyata masih protek berarti bukan ini masalahnya pasang lagi sampai kita nemuin soket mana yang kalau dilepas proteksinya enggak hidup proteksinya enggak aktif lagi gitu artinya soket misalnya ini so kalau misalnya soket ini kita lepas terus proteksinya menaruh proteksinya hilang berarti ada bagian yang disambung dengan kabel ini yang rusak gitu harus diperbaiki kalau ini kan kabelnya ngarahnya ke ke mekanik ke mekanik tip ya berarti bagian sananya rusak gitu dan itu harus diperbaiki kayak gitu Oh ya untuk ngetes untuk melihat protek kalau misalnya itu masih belum berhasil teman-teman bisa cek nih di bagian regulator atau di mainboardnya ini teman-teman bisa cek diode zener biasanya protek itu ditandai sama atau diaktifkan sama zener diode zener-zener itu seperti ini nih nih yang kecil nih di 851 diode zener zener cek terus bocor apa enggak kalau misalnya baik di zener juga nih kalau misalnya masih dalam keadaan bagus ya enggak masalah gitu coba lepas zener nya terus tes lagi protek enggak kalau misalnya masih protek berarti bukan itu pasang lagi seperti itu jadi untuk urusan protek itu banyak tahapnya teman-teman teman-teman bisa juga cek resistor transistor transistor kaki tiga seperti ini cek aja kakinya rusak enggak transistornya atau coba dilepas salah satu transistor atau salah satu dioda supaya kita bisa ngelihat di display nya itu masih muncul protek apa enggak pokoknya konsepnya seperti itu lah teman-teman ada satu komponen pemicu atau ada satu komponen pemicu pemicu pengamanan komponen elektronik gitu biasanya tuh diode zener transistor atau resistor atau bahkan kadang-kadang tapi biasanya ada tulisannya kalau misalnya itu adalah dioda protek atau zener eh zener protek atau transistor protek tapi disini saya enggak nemuin ada tulisan itu teman-teman tulisan protek jadi kalau misalnya kalau misalnya kita tahu komponen apa yang digunakan untuk membuka protek itu enak tapi disini enggak ada untuk saya enggak nemuin kayak gitu oke balik lagi ke awal tadi ini dia urutan IC regulator dan yang lainnya terima kasih teman-teman udah menonton jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video dengan teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on the next video and bye bye